Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Surenegara Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Belita Bangsa Dengan NIM 312110447 Dengan memenuhi tugas Dosen Pengampu Ari Yoneldi SPD MSI Disini saya membahas tentang Fisika Inti Halo guys, materi ini memberikan Definisi Inti Atom Defek Masa Energi Ikat Inti Materi ini juga menyertakan Beberapa contoh untuk setiap konsep Yang diperkenakan Pada materi kali ini Kita akan belajar tentang Inti Atom, Defek Masa, dan Energi Ikat Inti Nah, disini ada Inti Atom, Inti Atom adalah Partikel terkecil dari suatu Materi hidup atau tidak hidup Contoh materi dalam kasus ini Yaitu Pensil Yang mempunyai ruang dan masa Intinya, semua materi pasti Tersusun atas kumpulan Atom Nah, untuk penjelasan lebih lanjut Mengenai Inti Atom Simak penjelasan berikut ini Secara umum, lambang Atom Dituliskan dengan X sama dengan nama unsur Atom Dan Z Nomor Atom Dimana menyatakan jumlah elektron Dan jumlah proton A adalah nomor masa Menyatakan jumlah proton dan neutron N sama dengan A kurang Z Disebut dengan jumlah neutron Dalam inti Inti Atom tersusun atas proton dan neutron Yang jaraknya saling berdekatan Proton adalah partikel penyusun Yang bermuatan listrik positif Dan neutron adalah partikel Yang tidak bermuatan atau netral Kedua partikel membentuk inti atom Ini disebut juga nukleon Dalam inti atom Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui Ya diantaranya Isotop Yaitu inti-inti yang memiliki Nomor atom sama Isoton Yaitu inti-inti yang memiliki Jumlah neutron sama Isobar Yaitu inti-inti yang memiliki Nomor masa sama Defek masa dan energi inti Nah sobat Kita lanjut ke topik selanjutnya Yaitu defek masa dan energi Inkat inti Fisikawan meyakini Ada energi besar Yang mampu mengikat Nikleon Dalam inti Sehingga mampu menahan Gaya tolak Elektrostatik Energi besar yang mengikat Nikleon itu dinamakan Energi ikat inti Dari mana ya Energi itu berasal Ternyata ada perbedaan Jumlah masa inti Dibanding Dengan jumlah Keseluruhan masa Nikleon Perbedaan masa itu Disebut dengan Masa yang hilang Atau defek masa Jika dirumuskan Jika dirumuskan masa Defek masa Dinyatakan dengan Delta M Dalam kurung Z MP Tambah A Kurang Z M N Tutup kurung Min Kurang M Inti Keterangannya adalah Delta M Atau sama dengan Masa yang hilang Atau defek masa Z Sama dengan Mumlah Proton Dan MP Sama dengan Masa proton A kurang Z Adalah jumlah neutron M inti adalah Masa inti Adapun besar energi Ikat inti Direumuskan sebagai berikut Dengan keseteraan Masa dan energi Urutan S train E Sama dengan Delta M Tic C Kodrat Dengan konversi Satuan energi Dalam unit Skala inti Mega elektron Volt Dari satuan Metrik Joule E Sama dengan Delta M 931,M Mega elektron Volt Atau E Sama dengan ZMP Tambah A Kurang Z M N Kurang M inti 931,M Mega Mega elektron Volt Berikut adalah Contoh-contoh Pembahasan soalnya Disini ada soal Mengenai atom Dalam sistem Periodik unsur atom Dapat dituliskan Sebagai E ZA Dimana A adalah Nomor masa atom Yang menunjukkan jumlah Dari proton Plus neutron Dan Z adalah Nomor atom Yang menunjukkan jumlah Proton X adalah Nama unsur atom Dalam soal Diketahui Jumlah proton Atau Z Sama dengan 42 Dan jumlah neutron Adalah 65 Sehingga A atau Nomor masanya Adalah 42 Tambah 65 Yaitu 107 Sehingga Dapat dituliskan Atom X Memiliki Nomor atom 42 Masanya Adalah 107 Jadi Simbol Untuk atom ini Adalah Jawabannya Adalah D X 42 107 Oke teman-teman Ya demikianlah Tentang pengertian atom Defek masa Dan energi Ikat inti Semoga materi Yang saya bahas Kali ini Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati